Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa kontribusi dan sinergi pemerintah daerah tidak ada artinya? Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas sinergi ini dan tentunya hanya banyak beberapa hal ke depan yang menjadi perhatian kita untuk meningkatkan peran sektor keuangan ini lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat. Salah satu indikasi bagaimana masyarakat bisa akses keuangan adalah inklusi, inklusi keuangan, 76 persen. Target kita luar biasa akan menjadi 90 persen di 2024. Kami sangat surprise kalau ada masyarakat kesulitan untuk akses. Di antaranya kemarin yang ada di Tumanggung langsung kami datang, kami langsung datang dan langsung kami handle. Ini adalah bentuk keperpiharaan kami kepada UMKM. Bahkan seluruh Indonesia akan kita dirikan yang kita sebut kampus UMKM. Kampus UMKM ini UMKM pelakunya kita bina dalam satu tempat apapun. Termasuk pembukuannya mengenai pajak, mengenai onboarding ke e-commerce, dan kita ciptakan skema e-commerce yang gratis namanya UMKM. Peranan TPKAD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini sangatlah penting. Dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan lembaga jasa keuangan, antara lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah, menjadi kekuatan yang besar untuk membantu masyarakat dan UMKM. Hal ini menjadi tugas bagi TPAKD untuk menghubungkan para pihak dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada daerah yang telah membentuk TPAKD. Kepada daerah yang belum membentuk, kami harapkan untuk segera membentuk sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. TPAKD itu punya fungsi strategis, dia bisa melakukan bisnis matching, menggali potensi-potensi daerah, unggulan daerah, dan itu sangat bermanfaat untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemberian award ini adalah memang dari daerah-daerah yang programnya itu terbaik. Misalnya untuk peningkatan akses keuangan yang paling inovatif, itu seperti apa? Digitalisasi, kemudian juga untuk mendorong pertanian, mendorong UMKM, dan sebagainya. Jadi yang sesuai dengan program-program TPAKD. Di Flores Timur, koordinasinya cukup bagus. Sejak tahun 2018 OJK sudah hadir, lembaga-lembaga keuangan juga kita ikut sertakan secara bersama. Kita juga hadir untuk bagaimana memutus rantai masalah rentenir. Karena di Flores Timur ada beberapa kasus, masyarakat lebih mengenal lembaga keuangan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan tim percepatan akses daerah, ini lebih kita sosialisasikan. Supaya masyarakat ini terhubung dengan lembaga keuangan resmi yang ada. Terima kasih telah menonton!